Hai seluruh dan seluruh tak cukup orang atas saya kan ya ini paling merang atau 10 ya terus-terus pilih-pilihannya orang yang berbahagia malah orang puluhan hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan bagi kita semua Apa kabar rekan-rekan? Harapan saya semua kabarnya baik-baik Dan untuk yang nonton video di channelnya Capkabul ini Semoga rekan-rekan semua selalu dalam melindungan Allah SWT Diberikan rejeki yang halal, berkah, melimpah Dimudahkan dalam segala urusannya Dan yang pastinya selalu diberikan kesehatan Untuk hari ini dan kali ini Kami sekarang masih berada di Pasar Ayam Kediri Banjaran Sebagai pasar Indo-Ungkas terbesar versi pasar ayam sewilayah Kediri Suasana dan kondisi pasar ayam Kediri saat ini Ada sedikit mengalami penurunan soal harga unggas Terutama ayam jenis ayam kampung Jawa Ataupun ayam jenis lainnya yang sebagai konsumsi Keberadaan ayam jenis ayam bangkok juga mengalami dampak Dari penurunan harga ayam pedaging Atau ayam jenis ayam konsumsi Untuk di pasaran sendiri Ayam jenis bangkok Peminatnya sendiri sedikit mengalami penurunan Karena sedikit banyak para pecinta dan penggopi ayam Menahan diri dengan dampak Dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM ini Sebesar 30,7% Beren kenaikan harga bahan tertawa Seperti 5 kali Seperti 5 kali Pem bumi Kenaikan harga bahan tambah Pem bumi Beren kenaikan harga bahan entschieden Beren kenaikan pool Di pasar unggah sendiri untuk harga ayam masih mengalami penurunan hampir 3 pekan lebih Mata rantai sekaligus sebagai pengepul atau pemasok masih berusaha untuk mempertahankan harga lama Meski dengan keuntungan sedikit agar tidak tertinggal oleh pelanggan Namun secara sektoral sektor-sektor yang banyak menggunakan BBM pasti akan mengalami kontraksi yang paling tinggi terutama sektor angkutan darat Untuk bertahan sektor tersebut tentu saja mau tidak mau akan menaikan harga Dari sisi ekonomi kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi Mendorong inflasi yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga Padahal rekan-rekan semua tahu bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi yang sangat tinggi Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap produk domestik sekitar 50% Para pedagang di pasar ayam kediri pedagangnya banyak yang menjerit atau berkeluh kesah Lantaran menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini Seperti bapak pedagang ayam yang terlihat di video ini Ayo Hai tapi nggak berapa merawat seluruh dan seluruh tak cukup rongkatu second ya kini paling rongkatu 10 ya terus percili-ciliannya orangnya berarti malah rongkuluannya kutubunya lawai Hai ngelangkan di bangun aku terus aku ngupain nih ngompa ya aku pukul papasatus kita ngelang papasatus terus yang ngetem tinggi itu dari 103 malahan pokoknya panggirnya nyalawi renek yang lalu maen panggir tetang bulu ya seputi aja ya seputi aja selamat menikmati jenis ayam bangkok yang ada di pasar ayam kediri terlihat seperti yang ada di video ini dan untuk harga ayam yang ada di pasaran sendiri tentu mengalami penurunan 30% dari harga normal dan kami yakin kondisi tersebut untuk kedepannya akan kembali normal pedagang ayam yang ada di pasar ayam kediri yang hampir satu bulan ini menjerit dengan kondisi pasar yang tak menentu ini namun pelaku pasar khususnya para pedagang ayam ini bisa sedikit lega dengan aktivitas dan rutinitasnya mempunyai hobi dan kegemarannya memelihara ayam jenis bangkok sebagai aktivitasnya sehingga untuk kali ini tak bisa mendatangkan penghasilan tapi bisa menyalurkan hobi sebagai kegiatan yang menyenangkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton